Halo guys, kembali lagi disana aku Reiko Akhirnya preview untuk patch 4.0 udah rilis Dan ini tentunya adalah big update Yang bakal rilis nantinya di tanggal 12 Januari 2023 Yang pertama untuk champion baru Jadi kita bakal kena tangan 2 champion baru di patch 4.0 Yang pertama Zoe Zoe ini kayaknya masih minum-minum kayak di low PC Skill 1 nya sama, skill 2 sama Juga bisa nyuri spell dan juga item aktif musuh Dan sisanya sama Tapi gue gak tau ya skill 3 nya ini apakah Bisa nembus dinding yang jaraknya jauh Nah itu belum keliatan tuh Dan yang kedua untuk Zeri Zeri ini juga masih mirip dengan yang di PC Tapi skill 1 dan basic attack nya itu dituker Kalo di low PC kan kita bakal selalu spam skill 1 ya Kayak mencet QQQ terusan loh Nah kalo di valor itu fungsinya dituker ya Jadi kita bakal tetep mencet basic attack cuy Mungkin tujuannya supaya posisi jari kita itu tetep aman ya Karena posisi basic attack itu udah kayak Posisi netral kita gitu loh Gak terlalu jauh di skill 1 Dan gak ngerubah kebiasaan kita di mencet basic attack Dan untuk penjelasan skill Zoe dan Zeri ini Kalian bisa nonton video gue yang ini ya Karena disitu udah lumayan detail sih Kemudian selanjutnya fitur inhibitor Jadi ini adalah sebuah fitur yang tujuannya Supaya pas light game itu masih ada change comeback gitu Change comeback nya kayak lebih aman lah Jadi nantinya setelah tower high ground itu hancur ya Maka 5 menit setelahnya itu bakal spawn lagi tower yang kecil coy Jadi agak sedikit gampang lah buat ngatur wave nya ya Jadi kita bisa lebih fokus war gak mikirin minion doang Tapi sejauh ini sih di test server wild reef ya Itu tower tuh gampang buat dihancurin loh Dan darahnya juga cuma 1500 ya Cuman gue juga bisa ngerti sih ya Karena menurut gue juga sekarang wild reef udah lumayan cepet ya gamenya Kayak walaupun kadang juga bisa 25 menit lebih sih Tapi 15 menit tuh udah sering gitu loh Kalau inhibitornya itu terlalu keras ya Ntar gamenya jadi makin lama Kayak 30 menit lebih gitu Wah gue juga males main sih Nah tapi fitur inhibitor itu gak langsung muncul di awal patch 4.0 Mungkin muncul itu di 4.0 A, 4.0 B, atau C Kemudian fitur yang towernya tuh hancur sendiri cuy Jadi ini fitur supaya gamenya tuh lebih cepet kelar kali ya Jadi kalau misalnya gamenya tuh udah di menit 22 ke atas Ntar darah tower itu bakal berkurang sendiri cuy Sampai akhirnya hancur Kecuali tower yang high ground ya Itu darahnya bakal nge-stuck atau bakal mentok di 875 Ya supaya gak tiba-tiba muncul mega creep gitu loh Kemudian untuk perubahan gameplay selanjutnya Kemarin kan wild reef udah ngeromba seputar jungle ya Sekarang yang ditingkatin lagi itu adalah champion tank Item tank gitu Jadi ada item baru dan juga ada item yang di revamp ya Yang pertama item baru namanya downshot Ini adalah item yang cocok untuk para tank yang agresif di land Karena efek item ini adalah Kalau misalnya kalian ngasih efek hard CC ke musuh Atau dikasih hard CC oleh musuh Ntar bakal nge-damage musuh di sekitar Dan ngasih vision musuh yang ada di sekitar Satu doang sih item baru ya Tapi untuk item yang merubah Yang pertama Randuin Omen Dulu kan item ini tuh buat anti-kritikal ya Sekarang pasif itu diganti cuy Jadi anti-kritikal itu udah gak ada lagi Sekarang kalau misalnya kalian kena serangan kritikal Nanti itu kita bakal dapet stack Nah stacknya ini fungsinya Kalau misalnya kita ngebisik attack champion musuh Nanti kita bakal dapet heal cuy Jadi tank-tank sekarang itu Kalau misalnya ngebisik attack pas lagi war Itu bener-bener ada fungsinya gitu Karena dapet heal ya Kemudian yang kedua frozen heart Ini kan item yang buat ngurangin attack speed musuh Dan area gitu Kayak pake itu si anak jidat anjir Sekarang pasif itu diganti ya Jadi efek yang baru Kalau misalnya kalian ngebisik attack champion musuh Atau pake skill ke musuh Nanti bakal ada stack Yang stack itu bakal ngurangin attack speed musuh tersebut cuy Dan bahkan stack itu juga muncul Kalau kita diserang oleh musuh cuy Entah itu pake basic attack Ataupun pake skill Jadi nantinya itu efeknya Gak bakal area kayak sebelumnya lagi Tapi pengurangan attack speednya itu Kayaknya lebih gede cuy Karena kan tujuan di-patch ini itu kan Improvement untuk tank gitu Peningkatan untuk champion tank ya Dan untuk lebih detail soal perubahan tank ini Nantinya developer bakal bikin artikel sendiri Dan gue juga bakal bikin video terpisah Nantinya pas udah rilis ya Terus developer itu juga bilang Kalau kedepannya tiap patch gede Itu tiap roll itu bakal secara bergantian Bakal dapat perubahan cuy Kemarin jungle Sekarang tank Dan mungkin bisa aja nanti ADC Bisa aja mid Ataupun Baron Kemudian selanjutnya mode baru Jadi mode yang lumayan seru ya Yaitu orf itu bakal balik lagi Dimana cooldown skill kita bakal berkurang 70% Dan mana itu gak habis-habis Cuman bedanya Di mode orf yang bakal dari senanti Itu championnya gak bisa kita pilih cuy Karena dia bakal random ya Karena namanya itu adalah All random ultra rapid fire Atau R off Terus di mode off ini nantinya juga bakal ada fitur execute smite Dimana smite ini bakal otomatis kepake Kalo darah jungle atau monster jungle itu Udah pas sesuai dengan damage-nya smite Betul ini cuman perasaan gue aja gak sih Kalo pohon sama semak di footage ini tuh agak aneh gitu loh bentuknya Kemudian selanjutnya untuk perubahan quality of life Yang pertama untuk title aram Nanti titelnya itu bakal ada sub-tiernya gitu Nah cuman kita belum tau sub-tiernya apa ya Kemudian yang kedua leaderboard tiap roll Kalo dulu kan leaderboard itu cuman untuk champion skin ama rank kan ya Nah sekarang roll juga cuy Jadi kita bakal bisa liat tuh Jungle terbaik siapa Mid terbaik siapa Baron terbaik siapa Ada cheat terbaik siapa gitu Kemudian untuk rank season 8 Hadiah itu adalah glorious nami Dan tentunya jangan lupa kelarin misi buat dapetin senjata Sama efek ultinya ya Terus juga untuk what season berikutnya Yaitu season 11 Yaitu skin super villain grave Wah ini skinnya bagus sih Cuman gue gak pake grave Jadi gak bakal kepake dah ini skin Kemudian untuk event Yang pertama event lunar new year Ini adalah prayaan in black Yang nantinya bakal ada event ya Tapi belum ada detail sih Soal lebih lengkap eventnya ya Kemudian yang kedua event project Jadi kan nanti bakal rilis skin project tambahan ya Nah pas skinnya rilis Kita bakal kedatangan event juga Dimana dapetin beberapa reward Yang kayaknya gak ada skinnya sih tentunya ya Dan yang terakhir sekaligus Untuk menonton video ini Yaitu skin baru Ini skinnya sumpah keren-keren sih ya Skin mint maker sama skin projectnya bagus sih Sekian dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!